Intro Sebelum anda lanjut menonton video ini, apabila anda ingin menonton liga favorit anda, tanpa disensor, silahkan hubungi admin MNC Vision ke nomor di bawah ini. Pasang barbola TV digitalnya sekarang juga, tunggu apa lagi? Dan barengnya setelah selesai terpasang. Intro Tak lagi memperkuat klub Liga 1 maupun tim nasi Indonesia, apa kabar striker house goal Randy Juliansa? Sebagaimana diketahui, Randy Juliansa adalah salah satu striker mempuni. Ia telah bersinar di usia muda dan berpengalaman membela tim nasi Indonesia di banyak event. Salah satu prestasi tertinggi yang diraih Randy Juliansa ialah ketika membawa tim nasi Indonesia U16. Menjuarai Piala Tienpong Plastik U16 tahun 2017 di Vietnam. Tanya sekedar membawa tim nasi U16 mengangkat trofi juara, Randy Juliansa juga dinobatkan sebagai top skor Piala Tienpong Plastik U16 dengan 7 golnya. Namun tunggu, seiring waktu Randy Juliansa makin tak terdengar kabarnya, padahal rekan-rekan seperjuangannya seperti Bagas Kava sudah main di Liga 1 2021-2022. Tahun lalu, Randy Juliansa sempat mengikuti seleksi untuk bermain di Rans Ciligon FC yang tampil di Liga 2 2021. Namun, baru saja kompetisi bergulir, Randy memutuskan untuk keluar dari skor Rans Ciligon FC karena performanya menurun. Salah satu faktor yang membuat Randy Juliansa tidak maksimal adalah cedera ACL yang ia dapat pada tahun 2020 yang lalu. Tak patah ngarang, Randy Juliansa lantas bergabung dengan Sulut United di akhir musim Liga 2 2021 yang lalu. Namun, ia juga belum mendapatkan menit bermain. Hilangnya sang striker house goal dari Klub Liga 1 dan tim NOS Indonesia mengundang tanda tanya. Apa kabar? Randy Juliansa Kejar latihan fisik, Randy Juliansa setiap bangkit. Randy Juliansa menjadi bintang tamu di channel Youtube milik pemain senior Hamka Hamza. Pada kesempatan itu, ia mengaku sedang mengejar target momentum fisik. Hal ini harus ia lakukan mengingat Randy Juliansa belum kembali ke performa terbaiknya sejak cedera ACL. Sehingga ia hilang dari Klub maupun tim NOS Indonesia. Saat ini saya hanya fokus naikin masa otot. Dan berat badan dulu, jelas Randy Juliansa saat ditanya oleh host Hamka Hamza. Bahkan, guna mencapai target pada tahun 2022 ini, Randy Juliansa telah menyewa trainer pribadi untuk bisa membantunya menaikkan masa otot dan berat badan. Saya sudah ambil program gym, sudah ambil trainer juga, susu atau penambah masa otot, makanan segala macam. Hamka Hamza juga sempat bertanya mengapa Randy Juliansa memutuskan mundur dari Rans Cilgon FC. Padahal, tim akhirnya bisa promosi ke Liga 1 2022 nanti. Menurut Randy, kondisi cedera yang masih belum pulih. Membuatnya tersingkir dari lead up utama Rans Cilgon FC. Mau tidak mau, ia pun menyerahkan posisinya tersebut. Mungkin setelah pulang dari Turki, pasti cedera juga. Jadi mungkin agak lama buat balikin penyembuhannya, pemain-pemain yang lain bisa menggeser posisi saya. Walaupun banyak mendapat kritikan akibat mundurnya dari pentas Liga Indonesia, tapi Randy Juliansa tidak mau merasa down. Karena masih banyak yang mendukungnya. Motivasi dari orang terdekat aja sih, dari orang tua, dari manajer, teman-teman juga. Mereka pada support semuanya, tuntasnya. Randy Juliansa saat ini tercatat masih berusia 19 tahun, dengan demikian. Masih ada banyak waktu baginya untuk berbenah dan kembali ke pentas Liga 1 atau Liga 2. Randy Juliansa juga masih berpeluang membela Timnas Indonesia di Pila Dunia U20 atau Timnas Indonesia U23. Bukan tidak mungkin ia akan tampil di Liga 1 musim depan. Menarik untuk dinantikan.